Hai Oke guys sore ini kita nyoba mau bikin nan roti nan selesai biasanya di Malaysia suka makan ini guys tersebut lagi iseng pengen tahu gimana sih caranya setelah nonton video YouTube kita coba eksperimen pertama-tama bahannya ini guys tepung ada garam ada gula bawang putih saya dikasih campur oregano 10 tempat untuk mengadunin adonannya minyak goreng ada bagian powder sama saya biasanya suka kasih bubuk bawang putih sama ke juga selain nanya ada suatu rasa kejunya nancis gitu Oke kita mulai Hai udah guys pertama masukkan kebong dulu saya kasih taburan wakab hai 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 gula guys haram agak banyakan guys 2 sendok saya kasih susu sedikit guys bagian powder guys buk bawang putih tak lupa minyak guys terus tak lupa kita masukin tarutan ke haram putih guys biar masuk ada rasa garlicnya selamat menikmati oke kita lanjutkan sampai kalis guys terima kasih terima kasih oke guys karena saya memang sengaja bikinnya non cheese jadi saya tambahin keju disini ya sudah saya masukkan nanti saya lebarin oke guys jadinya seperti ini sebelum digoreng sebelum digoreng saya tambahin oregano dulu nah disini kita pakai gorengan teflon aja guys kalau aslinya sih harusnya pakai kuali gitu guys kalau yang makanan Pakistan atau India gitu pakai kuali di panasin jadi panasin tadi menannya itu ditempelkan ke kualinya guys tapi kalau yang kita karena gak punya itu jadi kita pakai teflon aja jadi digoreng pakai teflon tapi gak pakai minyak oke guys ini hasilnya ya lumayan lah tuh experience pertama gak seperti yang aslinya tapi ya mirip-mirip lah mungkin rasanya juga cocok sebenarnya ini cocolannya pakai green chutney mestinya cuma karena saya gak punya daun min jadi saya bikin sendiri nih cocolannya kayak semacam Thousand Island gitu ya anulah hitung-hitung untuk mengobati kangen makanan cheese garlic dan cheese oke sudah dicobain ternyata enak juga guys gak buruk lah ini ini sausnya ini ada dari mayonnaise saya kasih lemon kasih Thai Bangkok saus terus saya kasih merica sama garlic powder jadi supaya rata kecut-kecut gitu kalau yang green chutneynya itu memang cegar gitu ada daun minnya gitu guys hmm rame nanya sendiri dia sudah ada garlicnya di dalam sama ada cheesenya jadi rasanya sudah gurih gitu guys ternyata saya pun suka bro suka dek enak dek hmm hmm hmm